Meskipun kasus COVID-19 mulai melandai, akan tetapi PMK Magetan masih menganggarkan belanja tidak terduga penanganan COVID. PMK penyiapkan dana 66 miliar rupiah dari ABBD Magetan. Vaksinasi COVID-19 terus dilakukan di tengah mulai menurunnya kasus COVID-19 di Magetan. Meskipun begitu, PMK Magetan tetap menganggarkan belanja tidak terduga atau BTT penanganan COVID. Kepala Bapada Litbang Magetan, Elmi Kurniarto menjelaskan, tahun 2022 ini PMK Magetan menganggarkan BTT sebesar 66 miliar rupiah. Dana standby tersebut bisa terserap hanya untuk penanganan COVID-19. Anggaran itu juga naik dibanding tahun sebelumnya yang hanya kurang lebih 55 miliar rupiah. Tahun 2021 kemarin juga hanya terserap sekitar 50 persen karena penanganan COVID banyak disokong dari sumber dana lain, baik pemerintah pusat, provinsi, atau dana CSR. Dalam ABBD tahun 2022 ini masih menganggarkan BTT untuk COVID-19 senilai 66 M lebih. Jadi itu sebagai dana standby untuk sewaktu-waktu bila mana ada kondisi yang darurat atau kondisi yang membuat perjadian luar biasa sehingga dana itu bisa dimanfaatkan untuk penanganan pandemi COVID-19. Kalau 2021 berapa anggaran dan yang terserap? 2021 kemarin itu karena 2021 skemanya selain BTT ada di beberapa OPD ya, jadi skema penyerapan atau tingkat penyerapan BTT COVID itu tidak sampai 50 persen. Jadi sinergi dari beberapa kegiatan, juga ada peran CSR, peran kelembaga yang lain dari pemerintah pusat sampai dengan swasta saya kira bisa membantu. Karena sudah dianggarkan cukup di BAPEDA, diharapkan OPD di lingkup Pemkap Magetan tidak menganggarkan lagi untuk penanganan COVID-19 di lingkungan OPD dan bisa menggunakan anggaran yang sudah disiapkan di BAPEDA. M. Ramzi, CTV Magetan